Lebih lengkap lagi pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan koalisi dan pasangan Capres-Cawapres dalam Pilpres 2024 mendatang. Berikut ini adalah apa yang bakal terjadi di arena publik pasca press release Demokrat tadi malam, last night, dan juga pasca apa yang saya sampaikan sekarang ini dalam sidang Majelis Tinggi Partai. Tapi hampir pasti akan ada percakapan publik yang hangat, politik begitu, demokrasi begitu, baik di ruang-ruang publik maupun di wahana media masa. Saya tahu Ketua Umum AHI sudah mengeluarkan instruksi agar para juru bicara Partai Demokrat, anggota tim delapan koalisi perubahan, dan kader-kader yang lain untuk siap melibatkan diri dalam percakapan publik itu, dalam talk show, dan lain-lain. Dengan kata ketua, perpeganglah pada kebenaran, perpeganglah pada fakta yang memang terjadi, apalagi tim delapan sangat menguasai. Karena berbulan-bulan setiap hari, sebagaimana yang ada dalam press release tadi malam, itu semua fakta dan kebenaran. Saya mendengar tekat Ketua Umum kita, kalau kita sudah bicara sesuai dengan fakta dan kebenaran, ada yang menyangkal dan mengatakan Demokrat salah, seorang AHI siap untuk dikonfrontir. Dengan siapapun, asalkan di depan televisi, secara live, didengar oleh publik. Ini menunjukkan kepertanggung jawaban kita. Kita tidak punya buzzers, kita tidak suka hoax, tetapi kalau urusan yang berangkat dari fakta dan kebenaran, kita selalu siap. Sedang majelis yang saya muliakan, masuk sekarang pikiran saya selaku Ketua Majelis Tinggi, selain instruksi yang telah dikeluarkan oleh Ketua Umum, dan di luar apa yang saya sampaikan tadi, saya ingin menyampaikan hal-hal penting sebagai berikut. Menurut pandangan saya, saat ini, hari ini, besok atau lusa, belum saatnya kita mengambil keputusan. Kemana Demokrat akan bergabung misalnya, atau capres mana yang kita dukung, contoh yang lain. Saya pikir belum saatnya, dalam 1, 2, 3 hari ini. Alasan saya, saya ini prajurit, ada Pak Mangindaan di sini, ada Pak Guntur di sini, ada Pak Nahrawi Ramli di sini, ada Bung Ahaya di sini. Saya 30 tahun sebagai prajurit, itu diajarkan. Kalau kamu dalam keadaan yang sangat emosional, under pressure yang sangat berat, jangan gopoh tergesa-gesa mengambil keputusan, karena bisa salah. Tenangkan dulu hati dan pikirannya, setelah bisa berpikir dengan rasional dan jenis, take your decision, ambil keputusan. Ambil apa, tindakan yang akan dilaksanakan. Tidak berarti lama, bisa cepat juga, tetapi kuncinya, lepaskan dulu emosi itu, bikin semuanya rasional dan tenang, sehingga keputusannya insya Allah tidak salah, keputusannya tepat. Implementasinya, mari tenangkan hati kita, saya melihat wajah-wajah anggota majelis tinggi, cool. Tenang, saya juga makin senang dengan ini semua, sehingga insya Allah, dalam waktu yang tidak terlalu lama pun, kita sudah bisa mengambil sikap dan pilihan kita. Karena itu, banyak pers di luar, mungkin ada, ada lebih dari 20 nggak? Lebih ya? Lebih banyak lagi ya. Ingin dengar apa, keputusan dan sikap dan langkah-langkah demokrat ke depan. Ya, tentu kita bisa jelaskan baik-baik apa yang sedang kita lakukan dan apa yang tidak kita lakukan di hari-hari mendatang. Yang kita pikirkan hari ini, tadi malam kami berdiskusi dengan Ketum, dengan Bung Andi Sekretaris MTB dan lain-lain yang lembur di sini, saya laporkan pada sidang kali hari ini, yang menjadi pemikiran demokrat sekarang ini adalah dengan perubahan situasi yang dramatis ini, demokrat masih ingin tetap menjaga semangat dan agenda perubahan dan perbaikan. Dan jangan sampai tiba-tiba hilang begitu saja. Itu semangat kita, tekat kita. Bahwa tidak berarti kalau perubahan perbaikan yang sudah baik dibuang, tidak. Ketum menjelaskan dalam pidato politik kemarin secara komprehensif, yang menjadi bagian dari kerangka pernegara, pilar dan dasar pernegara, Pancasila, NKRI, BNK Tunggal, Ika, konstitusi kita, demokrasi, tidak mungkin kita tinggalkan, justru makin kita perkuat. Demikian juga hal-hal yang baik sejak Bung Karno, Pak Harto, Pak Abibi, Gustur, Ibu Megawati, saya dan Pak Jokowi sendiri yang baik-baik, pada akan kita jaga. Namun, memang ada sejumlah hal yang perlu kita perbaiki. Kita harus ubah, entah kebijakan, ekonomi, keadilan, kesejahteraan rakyat, hubungan luar negeri, apapun, yang kira-kira akan menjadi lebih baik di masa depan. Nah, komitmen ini, agenda ini, di tengah goncangan ini, demokrasi tetap ingin menjaganya. Jangan tiba-tiba hilang, jangan tiba-tiba sirna. Begitu. Yang juga kita pikirkan, di malam kita diskusikan, ini rakyat kan banyak yang kecewa. Kita tahu rakyat ada yang pro keberlanjutan, itu hak mereka. Ada juga rakyat yang pro perubahan dan perbaikan. Ini kan kecewa, mereka sudah berharap, perubahan jadi, anis ahayu jadi, tiba-tiba sekarang kandas itu. Nah, demokrat juga harus berempati. naih? Muzik.